Intro Oke, kali ini gue gak mau main game ataupun vlog entertainment Karena gue mau nambahin satu playlist gue di channel youtube gue Satu playlist tentang sepak bola Yang mana ini ada salah satu hobi gue Gue hobi nonton bola Especially English Premier League Dan klub favorit gue itu Chelsea Dan disini gue akan kupas habis dan bahas tentang Chelsea Ataupun tentang Premier League Atau bahkan Champions League Karena kita disini ruang ikutnya sepak bola dunia Yang lebih competitive dan Lebih kick and rush Liga Inggris ini ya Daripada liga-liga yang lain Terutama gue mau bahas tentang Chelsea terlebih dahulu Pada kesempatan kali ini Anjas Kesempatan Ya kita harus bersyukur Karena kita sudah diberi kesempatan oleh Tuh Untuk menyampaikan podcast ini Kita langsung saja dari pembelian pertama Chelsea Yaitu Timo Werner Nah ini Kai Harvest Christian Pulisic Chris James Timo Werner Ini ada komposisi yang luar biasa Look at that Look at that curve That was awesome Look Kai Harvest drill Werner again Hmm Jadi Chelsea yang sekarang ini memang new generation Chelsea yang benar-benar Baru banget Dari belakang sampai depan itu Kalau dulu itu memang Chelsea Yang jamannya Conte itu Yang kita main close ball ya Kita sempat juara waktu jamannya Conte Cuman kesananya itu lebih monoton Kemudian Sari datang Sari ball muncul Dengan adanya Anak emas Jorginyu Terus kemudian Abis itu kan Sari Sack by Roman Abramovic You know Karena di Chelsea itu Kalau misalkan Udah ada pelatih yang Gak bisa bawa Chelsea Ke top 4 Ataupun Menangin gelar satu pun Waktu itu Sari Dapat satu gelar Satu gelar doang Si Europa League Itu yang terakhir Ketika Hazard Mau pindah ke Real Madrid Gue masih ngerti Gue nobar di Jalan Kapten Di Jakarta Jalan Kapten Itu seru banget Pas Hazard Penalti Dan Jilet Gue pertamanya Yudhu Gila banget Jadi gue Pride banget ya Sebagai Fans Chelsea Yang gak Kacangan Yang Fans tuh ya Kalau misalkan Kita kalah tuh Gak marah Kita gak Complain Kita cuma Introspeksi Dan Apa yang salah Di team Kita cuma Memberikan komentar aja Gak sampai Ngejelekan Sampai ngejatuhin Chelsea Apalagi kalau Udah Nyuruh Out Misalkan Kepa lagi Julek mainnya Kepa out Atau Giorginho Dulu Giorginho Dicercah banget Dihina sama Fansnya Tapi sekarang Seiring berjalannya Waktu dia udah bisa Adaptasi Dan Dia udah bisa Tune in dengan Para pemain Chelsea Yang lainnya Kayak Kante Kovacik terutama Ya gue suka Gaya bermain Kovacik Kovacik ini Emang fleksibel Gis gitu Kalau dia main Alom Bola Ataupun Close One 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 to one Dan Ya Sepertinya Cocok Gaya bermainnya Kovacik ini Di Chelsea Dia Membawa Chelsea lebih hidup Ditambah dengan Bursa transfer musim ini Yaitu Timo Werner Kemudian Kai Harvest Kemudian Malang Sar Walaupun nantinya Juga dipinjamkan Karena Malang Sar Ini kan Masih muda Dan Desk kuat utama Ini Kompetitif banget Karena Disana masih ada Sesara Spirikweta Masih ada Makos Alonso Ben Chiu Walaupun nanti Di pertandingan pertama Lawan Brighton Dia gak main dulu Karena Belum 100% fit Ben Chiu W ini Bersama dengan Hakim Ziyech Yang kemarin Cedera letut Pas Uji Coba Tapi Hakim Ziyech itu Ballin banget Orang-orang Orang-orang bilang Kalau Hakim Ziyech ini Bakal bagus Situasi Ya Gue rasa Ya memang Karena Gaya permainannya Dia itu Selain Dribblenya Yang luar biasa Kalau di Azak Itu Dia Menjadi Kreator serangan Disini juga Dia bisa jadi Kreator serangan Dipadu dengan Kante sebagai Holding milfielder Kemudian Kovacic Dia bakal support Dan Boom Timo Werner Men The last man In front of the goal The target man And I guess Ya Timo Werner Would score A lot of goals This season Because Chelsea Is evolving Right now Jadi Chelsea ini Kayak Avengers Chelsea kayak Avengers Yang sedang membuat Sebuah Superhero Tim superhero Dimana disana Ada Kai Harvest Ada Timo Werner Ujung tombak Kemudian Hakim Ziyech Ada Christian Polisics As a Captain America And then Di pelapis juga Bisa Dimasukkan Mason Mount Ketika Memang Kai Harvest Sedang Mengalami cedera Atau Performanya Menurun Ada Mason Mount Kemudian di bagian belakang Ini yang Patut dibenahi ya Sama Management Chelsea Karena sekarang Chelsea juga lagi Ngincar Salah satu Bintang muda Versatile banget ya Dia Bintang muda Akademik England Dia Sekarang main di West Ham Ya lo tau lah There is a Deacon Rice Deacon Rice Is a Versatile player Dia bisa main di Belakang Dia bisa jadi Center big Kemudian Dia bisa jadi Midfielder Dia bisa Serba bisa Dia bisa jadi Winger Kadang di West Ham Dia dirotasi Dan Lampar Kalau Misalkan jadi Membawa Declan Rice Ke Chelsea Kemungkinan dia Bakal Di center back Ditandemin Nama Juma Atau Warung digger Atau mungkin Yang paling baru Kemarin dibeli Itu Secara gratis Tiago Silva Tiago Silva Walaupun umurnya 36 tahun Dia itu Menurut gue Matang lah Di Negara bagus Karena dia sebagai Kapten Kemudian Di VSG Kemarin juga Bagus Di Kapten Juga Kemarin Cuma Gagal aja Di Liga Champions Bareng Nama Neymar Dan Untuk Sisi lain Ketika kita Membeli Pemain Atau Chelsea Membeli Pemain Seperti Pemain-pemain Bintang Yang Saat ini Hadir Kita harus Menjual Pemain-pemain Yang ada Kayak Ross Buckley Ross Buckley Kan nantinya Kalau misalkan Ada Kai Harvest Dan Mason Mount Dan Kante Dan Ruben Loptuski Maka dia itu Tersingkir Dari Kompetisi Liga Tengah Gak 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 Kepainin Gak 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 Berada di Bench Dalam Waktu yang Lama Jadi Kemungkinan Ross Buckley Akan Out Dan Di Sisi lain Juga Ada Emerson Emerson Juga Out Menurut gue Dia gak Masuk Karena Udah ada Alonso Sama James Emerson Ini Performanya Naik turun Jadi Wajar Dia Out Kita Next Nah Di Keeper 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 juga Ada Perbaikan Setelah Dealnya Edward Mendy Dari Rennes Buat Jadi Keeper Utama Ya Karena Keeper 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 Yang sebelumnya Agak kurang Konsisten Kayak Kepa Kepa Dulu Bagus Semenjak Kesini Kesini Jadi Melempong Gak Tau Mungkin Masalah Pribadi Sama Pacarnya Lihat Stop Boweran Kita Tajam Mane Roket Go Kill Go Face Face Nah Ini Malangsar Malangsar Ini Masih Muda Kalau Gak Salah 21 Tahun Kalau Gak Salah Dan Dia Ini Future Jadi Buat Masa Depan Chelsea Walaupun Nanti Dipinjemin Dulu Nah Bagaimana Dengan Nasib Abraham Dan Misibatsuai Yang Dikabarkan Misibatsuai Akan Pindah Dan Juga Abraham Akan Menjadi Pelapis Dari Werner Bersama Giroud Makin Pilihan Utama Tetap Werner Giroud Abraham Jika Giroud Gak Jadi Ke Juventus Karena Menurut Rumor Yang Beredar Giroud Ke Juventus Tapi Dia Klarifikasi Kalau Dia Mau Bertahan Di Chelsea Ya Itu Menurut Rumor Gak Gak Tau Kalau Fabrizio Romano Belum Bercoar Kalau Nah Ini Si Mudah Berbakat Yang Gua Harap Nanti Lawan Dryden Nanti Si Kalau Muzonodo Ini Bisa Jadi Starting Lemah Masuk Polis Polisik Ya Berita terbaru Polisik Mengemban Nomor Sepuluh Sebagai Pengganti William Dan Adrian Hazard Untuk Next Season Polisik Will Be Use Nomor Ten Is A Nunner Cocok Lament Polisik Dulunya Juga Nomor 10 Di Amerika Nomor 10 Mason Holy Fucking Shit Asli K Coming Ya Dia Coming Coming Ini Jarang Main Nih Kabaya Leroy Oke Billy Juga Billy Gio Mort Gak Gak Bisa Dianggap Prem Lintra Banyak Banget Itu Sebabnya Gue Memprediksi Bakal Ada Yang Dibuang Di Lintra Ini Entah Itu Barkley Atau Mungkin Giorginho Karena Dia Dikebarkan Mau Ke Juventus Juga Karena Sari Bener Bener Mau Membawa Kembali Anak Emas Dan Saya Tidak Tahu Kelanjutannya Oh Great Polisik Mesmod Ini Sesi Latihan Chelsea Anusin Jadi Sebelum Nanti Main Lord Brighton Di Match Pertama Liga Inggris Kita Akan Bertamu Ke Brighton D T 학 You 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 You